Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di tutorial terbuka. Di episode kali ini kita akan belajar mengenai operator logika. Jadi operator logika itu ada 3, yang pertama ada n, yang kedua ada or, yang ketiga ada not. Nanti kita akan lihat ya apa perbedaan dari ketiga operator logika ini. Jadi apa itu operator logika? Operator logika itu digunakan untuk menentukan logika antara variable atau nilai. Output yang dihasilkan nanti akan berkipa data boleannya. Jadi bolean itu ada 2 nilai, yang pertama itu ada true, true itu akan sama dengan 1, dan false itu akan sama dengan 0. Oke disini ada operatornya, yang pertama itu ada n, atau logikal n disini ya. Dia akan bernilai benar ketika kedua statementnya itu bernilai benar. Nah coba kita lihat disini. Nah jadi disini operator n, ini lambangnya ya kalau di sistem digital dan mikroprosesor. Nah disini kalau inputan keduanya itu 0, maka outputnya itu adalah 0. 0 disini itu false ya. Nah kalau salah satunya juga ada satunya, itu tetap aja hasilnya 0. Tapi ketika keduanya itu bernilai 1, maka outputnya adalah 1 atau true. Kayak gitu, ini untuk operator n. Nah berikutnya logikal or. Nah dia akan bernilai benar ketika salah satu statementnya itu benar. Jadi disini kalau misalkan keduanya 0, hasilnya adalah 0. Nah kalau salah satunya itu bernilai true, maka hasilnya adalah true. Nah kalau keduanya apa lagi, pasti bernilai true. Kayak gitu. Nah berikutnya disini adalah operator node. Nah operator node ini akan membalikkan keadaan semulanya. Jadi kalau misalkan awalnya itu salah, ketika diberi operator node, maka hasilnya adalah benar atau true. Kayak gitu. Nah disini kalau misalkan awalnya itu adalah 0, nanti hasilnya adalah 1. Kalau inputan awalnya itu adalah 1, nanti hasilnya adalah 0 atau false. Kayak gitu ya. Nah coba kita langsung aja ke programnya. Oke disini saya menggunakan programmist. Nah yang pertama kita deklarasikan dulu variabelnya. Disini saya membuat variabel bertipe integer. Yang pertama itu adalah A. Saya misalkan nilainya itu adalah 0 atau false ya. Disini false. Yang kedua itu B. Itu nilainya adalah true atau 1 gitu ya. Disini true. Nah terus kita bikin variabel bold. Yang nama variabelnya itu adalah hasil. Titik koma. Nah selanjutnya kita coba tampilkan dulu ya nilai si A dan B nya ini. Terus kita buat si out nilai A sama dengan A. Terus kita kasih n line ya disini. Ini kita copy aja ya biar lebih cepat. Disini B. Disini juga B. Kita jalankan. Maka akan menampilkan nilai A dan B. Oke kayak gitu. Nah sekarang kita coba masuk ke operator N. Operator N. Kita buat hasil. Itu sama dengan A. Operator N. Itu simbolnya done ya. Dua kali kayak gini. B. Coba kita si out kan. Si out. A. Dan B. Sama dengan. Disini hasil. Kita kasih n line. Koma. Kita jalankan. Oke. Ketika nilai A dan B nya itu ada 0 nya. Maka dia hasilnya adalah 0 gitu. Atau false. Tapi nanti ketika misalkan. Hanya itu adalah 1. Atau true. True gitu ya. Nah maka hasilnya disini adalah 1. Karena jika keduanya itu bernilai. 1. Atau true. Maka hasilnya adalah true. Di operator N tadi ya. Kayak gitu. Nah ini sekarang saya copy aja. Biar lebih cepat. Ini saya kasih enter ya. Biar lebih banyak. Sekarang operator OR. Operator OR. Itu menggunakan tanda. Tegak ya. Disini ada di tombol. Di atas enter ya. Dua kali kayak gitu. Terus ini kayak gini. Nah sebelumnya ini saya ubah lagi ya. Ini saya ubah lagi menjadi 0. Nah di operator OR. Kalau salah satunya itu bernilai 1. Atau true. Maka hasilnya adalah nanti true. Oke. Kayak gitu ya. Jadi kalau salah satunya itu ada truenya. Ada satunya. Maka hasilnya adalah 1. Atau true. Kayak gitu. Nah selanjutnya kita akan coba untuk operator NOT. Operator NOT. Nah misalkan disini saya buat NOT A gitu ya. Disini itu NOT A. NOT itu menggunakan tanda seru. Ini saya ubah menjadi NOT A. Terus sama dengan hasil. Coba kita jalankan. Jadi kan awalnya itu A nya itu adalah 0 ya. Nanti akan menjadi 1. Tuh. Dia akan menjadi 1. Awalnya nilai A nya itu 0. Sekarang menjadi 1. Kayak gitu. Kalau nggak percaya kita coba ya. Misalkan awalnya itu adalah 1. Nah nanti akan kita lihat hasilnya bahwa A NOT itu adalah 0. 0 ya. Jadi A nya 1. Jadi sekarang A NOT nya menjadi 0. Oke. Mungkin itu aja dulu untuk operator logika. Oke. Pada video berikutnya kita akan belajar mengenai percabangan ya. Jadi ini adalah topik yang sangat seru teman-teman. Oke. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan teman-teman like. Dan jika belum subscribe silahkan subscribe. Dan jika teman-teman punya pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.